Intro Sebagai wujud kesiapan mengembangkan momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polres Toraja Utara bersama seluruh stakeholder terkait melaksanakan operasi kemanusiaan terpusat dengan Sandi Ketupat 2024. Sebanyak 110 personil Polres Toraja Utara dilibatkan dalam operasi ini. Kepada Tribun Toraja, Kapolres Toraja Utara AKBP Sulanda mengatakan bahwa 110 personil akan ditempatkan di beberapa pos. Ada 110 personil yang dilibatkan dalam operasi ketupat dan menempati beberapa pos yang mana kita menyiapkan 1 posko, 3 pos pelayanan, dan 4 pos pengamanan. Ucapnya pada Kamis 4 April 2024 siang. Selain ditugaskan di pos tersebut, kata Sulanda, sejumlah petugas juga ada mobil patroli. Ada juga yang keliling patroli, tuturnya. Ia juga mengatakan bahwa operasi ketupat tersebut akan dibantu dari stakeholder lainnya. Selain mengemankan rumah-rumah ibadah, lokasi objek viral Kota Rantepalo yang terlibat juga dari Satpol PP, Kodi 1414-Nantra Raja dan stakeholder lainnya, yang mana semoga semua dapat berjalan dengan aman. Diketahui bahwa operasi ketupat ini digelar selama 13 hari, yaitu dari tanggal 4 hingga 16 April 2024. Berikut titik-titik pelokasi pos tersebut. Untuk pos pelayanan atau posian, yaitu posian Rantepalo di Kandian Dulang, posian Terminal Bayangan, dan posian Nanggala. Sedangkan untuk pos pengamanan atau pos PAM, pos PAM Objek Wisata Ketekesu, pos PAM Objek Wisata Londa, pos PAM Objek Wisata Toktombi, dan pos PAM Objek Wisata Tongkonan Lempe. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!